bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat pagi semuanya ini untuk pertemuan ketiga keempat kelima ya ibu akan menjelaskan terkait pelantai ya pertemuan di botan ini pelantai dunia tumbuhan ya jadi botan ini kaitannya semuanya dengan dunia tumbuhan ya sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu tentunya ya tetap semangat dalam keadaan sehat semuanya oke kita berdoa terlebih dahulu berdoa saya persilahkan ya di pertemuan kali ini ibu akan mengulas secara detail ya apa saja sih yang ada di dunia pelantai khususnya yang akan dibahas di botani nah kalau kemarin secara klasifikasi klasifikasi tumbuhan itu apa bagaimana tata cara kita mengklasifikasi mengidentifikasi nah kita sekarang berkenalan dengan apa saja tumbuhan-tumbuhan yang akan kita identifikasi akan kita pelajari akan kita klasifikasi lebih lanjut kingdom pelantai nah jangan lupa kingdom bagi dua ada animalia secara sederhana ya ada kingdom pelantai nah itu sangat gampang sekali kita bedakan karena dari mulai dari strukturnya mulai dari anatomi fisiologinya antara pelantai dan animalia itu sangat berbeda jauh oke ciri dari kingdom pelantai karakteristiknya dia bersifat eukaryotik nah kemudian dia multiseluler juga dapat berfotosintesis ya memiliki klorofil A klorofil B tentunya ini untuk proses fotosintesis kemudian menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat, lustrisi, dan mineral klasifikasi tumbuhan kita sudah berbicara kemarin ya klasifikasi tumbuhan tumbuhan itu dibagi berapa sih kayak gitu nah dibagi apa saja sih nah lantai ini kita klasifikasikan ketumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh ya jadi ada dua klasifikasi tumbuhan tumbuhan berpembuluh dan tak berpembuluh kita belajar dulu terkait tumbuhan yang tak berpembuluh apa sih but tumbuhan tak berpembuluh itu salah satunya adalah lumut atau brio pita yang kita kenal ya kemudian tumbuhan yang berpembuluh satu tadi kan tak berpembuluh itu lumut yang berpembuluh ini ada treo pita kemudian treo pita ini nah kita lihat lagi treo pita dibagi dua lagi dibedakan di klasifikasi kak di klasifikasikan lagi ada paku-pakuan peteropita dan sperma topita tumbuhan berbiji jadi nanti tumbuhan berpembuluh itu ada dua ya ingat-ingat ada tumbuhan paku-pakuan kemudian tumbuhan yang berbiji oke gitu ya nah ini dia tadi yang sudah ibu jelaskan ciri-ciri tumbuhan pengelompokan tumbuhan tumbuhan tidak berpembuluh kemudian tumbuhan berpembuluh tumbuhan berpembuluh dibagi dua tumbuhan berbiji dan tak berbiji nah tak berbiji itu contohnya paku-pakuan kalau berbiji nanti kita bagi dua lagi ada gimnospermae dan angiospermae oke gimnospermae dan angiospermae nah kita bahas dulu terkait tumbuhan tidak berpembuluh nah ini kalian sudah mempelajari di monera dan protista mungkin ya kemudian di biologi umum juga sudah dipelajari ini brio pita brio pita lumut khasnya ciri-cirinya memiliki ciri-ciri apa sih nah dia berkrolofil tapi dia belum memiliki berkas pengangkut seperti flum dan silam jadi dia masih sangat sederhana sekali strukturnya nah ciri lain habitatnya dia adanya di tempat yang lembab kalian tentunya sangat familiar ya dengan lumut ada di bebatuan yang lembab misalkan tumbuh lumut kayak gitu dan dia sebetulnya makroskopik ya bisa dilihat tapi kalau misalkan kalian lihat bagian mana sih ini bagian daunnya akarnya batangnya nah itu masih belum bisa dibedakan ya antara akar batang dan daun walaupun kalian sudah memakai kacamata luf ini apanya ya batangnya daunnya kalau secara sekilas itu tidak bisa kita lihat penampakannya karena sangat kecil sekali oke nah dia peralihan antara tumbuhan talopita dan kormopita jadi kalau lumut itu sebetulnya tumbuhan purba ya nah kemudian autotroph juga reproduksinya dia ada dua dapat bisa menggunakan reproduksi seksual ya atau dia menggunakan reproduksi aseksual jadi ini nanti bergantian nah kemudian sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran jadi nanti kita lihat ada beberapa contoh contoh lumut yang mungkin kalian familiar sering melihatnya tapi tidak tahu itu namanya lumut apa ya gitu oke sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar nah nanti akar batang dan daun nanti kalian cari ya di sekitar kalian ini lumutnya lumut apa sih kayak gitu kalau diamati oke sangat gampang biasanya tuh ada di samping-samping sumur ya sumur yang tua itu kan bebatuan atau rumah yang belum ditembok batu batanya sampingnya pojoknya itu banyak lumutnya kayak gitu oke lumut tumbuh lumut ini dibedakan menjadi dua ya lumut dibedakan menjadi dua ada yang sporovid ada juga secara gametovid nah sporovid itu tubuhnya penghasil spora sedangkan gametovid tubuhnya penghasil gamet atau sel kelamin gametovid berarti penghasil gamet gitu ya dia bisa menghasilkan sperma dan juga ovum jadi ini uniknya dia bisa secara seksual nanti kalau sporovid dia apa namanya perkembang biakannya secara seksual tapi kalau nanti gametovid dia perkembang biakannya secara seksual ya kalau sporovid aseksual kalau gametovid secara seksual kayak gitu oleh karena itu lumut disebut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan jadi ketika dia menghasilkan sporovid gitu ya menghasilkan spora kayak gitu nah dia berarti secara aseksual setelah itu dia seksual gantian aseksual lagi seksual lagi seperti itu namanya metagenesis nah ini bagian-bagiannya kalau diperbesar ini lumut yang sudah dapat dibedakan trizuid stolonnya ya apa namanya bagian-bagiannya kayak gitu ini lumut daun contohnya lumut daun yang sering kita lihat di daerah lembab batu-batuan ya ini bagian atasnya kalau kalian ambil ada semacam talus benang seperti ini ya nah nanti yang kecil ujung di sini ini tempatnya spora dia nah dia menghasilkan sporangium ini sporangium ini setanya cabang batangnya ya batang-batang sporangiumnya nah ini dia menghasilkan spora jadi kalau dia terbuka nanti sporanya bertebaran kemudian itu melakukan reproduksi secara sporovid kemudian ini kalau secara gametovidnya nah ini menghasilkan gamet nanti di sini secara aseksual eh secara seksual maaf oke nah ini secara seksualnya dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina nanti di sini coba kita lihat nah ini nanti ada misalkan ada satu lagi ya di sini ya nah penyatuan stolon, trizuid di sini gametovid nah nanti perkawinannya di sini nanti ibu jelaskan lagi oke nah spora spora itu pembelahannya dia menggunakan pembelahan mitosis dalam artian dia hanya satu N ya berasal dari haploid nah dia menghasilkan apa sih? menghasilkan protonema nah protonemanya masih gametovidnya di sini protonemanya menghasilkan gametovid gametovidnya masih bersifat haploid juga kemudian dari gametovid ini ya dari gametovid ini dia menghasilkan archegonium gametovidnya dapat menghasilkan archegonium tapi dia juga bisa menghasilkan anteridium nanti di archegonium ini dia menghasilkan ovum yang masih bersifat haploid kemudian anteridiumnya dia menghasilkan sperma tozoid yang sama-sama menghasilkan N ya haploid juga nah di sini dia nah sudah ini masih tadi secara aseksual masih aseksual ya masih aseksual di sini ketika ovum bertemu dengan spermatozoid maka terjadi peleburan nah di sini dia zigot ya ovum ketemu spermatozoid nanti zigotnya bersifat diploid nah dia ini nanti gantian nih sudah sampai ini nih sudah sampai sini sudah gantian apa namanya seksual kemudian di sini aseksual nah oke zigotnya bersifat apa namanya yang akan menghasilkan sporangium sporangiumnya haploid eh diploid kemudian pembelahan miosis jadi dua ya pembelahan miosis nanti dia bersifatnya N kembali sporanya nanti muter terus ya namanya metagenesis lumut jadi siklus bentuknya ya dari aseksual seksual aseksual seksual gitu nah klasifikasi lumut ada tiga devisi ya devisio atau devisi ada lumut hati lumut tanduk dan lumut daun sejati kita lihat nah tadi yang sudah dijelaskan ya ini oh maaf oke tahap diploid tahap diploid ini tadi ya 2N ini sudah 2N nih sporovit dewasanya sporangiumnya ketika pecah nah spora dilepaskan spora berkecambah nah spora menjadi gametovit petina eh menjadi spora berkembang menjadi gametovit ya ada yang gametovit petina ada yang gametovit jantan nah disini ya lebih jelas ya digambar ya nih gitu ujung gametovit jantan ini ujung gametovit petina bertemu deh gametovit jantannya menghasilkan anteridium gametovit petinanya menghasilkan arkegonium terus bersatu nah nanti jadi zigot lagi ya zigot nanti apa namanya pembelahan kemudian jadi sperma jadi spora lagi sporofit lagi terus seperti itu ya gak usah kita atur dia mereka sudah mengatur siklus reproduksi mereka sendiri kayak itu secara alami oke kita lihat ini masih tumbuhan tidak berpembulu contohnya lumut nah devisi lumut nanti ada lumut daun ya lumut hati dan lumut tanduk oke manfaat lumut nah manfaatnya dulu ya sebetulnya banyak sekali sih lumut ya manfaatnya salah satunya salah satunya kalau tumbuhan kalau di dunia medis ya untuk bahan obat kemudian untuk ada juga sebagai bahan pembalut ya sumber bahan bakar kemudian ada lagi kalau kalian suka tanaman ya suka tanaman hias kayak gitu biasanya lumutnya itu dijadikan pupuk atau dasar ya di atas dari bagian tanah nah karena itu menjaga kelembaban dari si tanah gitu ya mengatur suhunya juga nah ini lumut daun yang sering kalian lihat coba lihat di sekeliling rumah kalian masih ada tidak sih lumut lumut daun jangan-jangan sudah tidak ada ya tapi ini untuk membantu pelapukan juga ya pelapukan dari batu kayak gitu nah ini lumut daun biasanya kita ambil dilihat ada apanya sih ada kapsulnya tadi yang berisi sporovit ya kemudian ada setanya nah ini bagian tangkai terus ada apa daun ya walaupun kalau lumut daun ini memang cenderung bisa kita lihat ya oh ini ada rizoidnya ini ada bagian daunnya walaupun secara umum lumut itu belum bisa dibedakan antara batang daun dan akarnya oke tadi kita sudah lihat apa namanya siklus reproduksi dari lumut ya sama ini juga lumut hati secara seksual dan aseksual secara gambarannya nah oke lumut hati ini ini ya lumut hati kenapa dikatakan lumut hati mungkin karena bentuknya ya bentuknya nah ini ini tadi sporofitnya disini setanya lebih terlihat juga sih ini tapi ini lumut hati sepertinya jarang juga ditemui di daerah kita ya di cerbon karena di cerbon itu tidak terlalu lembab suhunya ya ada paling di daerah penggunungan penggunungan yang kalian suka naik gunung ini biasanya di gunung sering lihat ada lumut hati di pada ketinggian tertentu jadi kalau misalkan naik gunung tidak hanya naik saja kayak gitu kita observasi sekeliling kita oh ada apa saja sih identifikasi klasifikasi oh ternyata disini masih ada lumut hati masih ada lumut daun kayak gitu ya berarti tingkat kelembabannya masih tinggi nih kayak gitu oke ini kalau dipisah seperti ini ya sebetulnya kecil sangat kecil sekali tadi perbesaran gambarnya saja oke lumut tanduk lumut tanduk ini juga biasanya adanya dataran tinggi ya kalau lembaban tinggi dan dataran tinggi kalau tadi kita sering lihatnya di sekitar kita lumut daun saja sebetulnya nah ini lumut tanduk mungkin daerah kuningan masih sering menjumpai ya karena masih mereka kan dataran tinggi gitu yang rumahnya daerah kuningan oke itu seputar tumbuhan tidak berpembuluh ya nanti kita belajar lagi tumbuhan yang berpembuluh jadi yang tak berpembuluh itu lumut saja nanti kalau yang tidak berpembuluh ada tumbuhan berbiji dan paku-pakuan oke sebentar kita masuk ke tumbuhan tak berpembuluh eh tumbuhan berpembuluh maaf ibu sering ketuker oke ini tumbuhan berpembuluh ya pertemuan ini kita masuk membahasnya tak berpembuluh dan berpembuluh oke ya tumbuhan berpembuluh kita kenalan dulu dengan paku-pakuan ya oke tracheopita adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas ibu garis bawah ibu tebelin tuh memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas kenapa sih karena sudah ada pembuluh angkutnya seperti silam dan flum walaupun letaknya nanti persebarannya berbeda-beda kemudian untuk menyalurkan hara atau nutrien dari tanah oleh akar nah ini ya sudah ada pembuluh angkutnya dari bagian akar ke bagian daun batang ke bunga ke buah dan dapat menghasilkan fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian lain tubuhnya jadi menghasilkan apa namanya dia memiliki pembuluh pembuluh angkut yang jelas kemudian dia juga bisa berfotosintesis dia juga memiliki daun akar batang nah oke tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut nah ini batang akar daun bunga buah dan biji oke tumbuhan berpembulu tumbuhan berpembulu itu masih kita bedakan menjadi dua ada tidak berbiji dan berbiji nah yang tak berbiji itu apa yang berbiji itu apa kita lihat tumbuhan berpembulu yang tergolong maju perkembangannya karena telah memiliki pembulu angkut yaitu silam dan flum jadi kalau misalkan kalian sangat beda sekali kalau di lumut itu kan tidak memiliki tumbuhan apa namanya pembulu angkut tidak memiliki silam dan flum kemudian di sini tentunya silamnya berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara yang diperlukan dari akar menuju daun sebagaimana fungsi dari silam ada pun flum pulang lagi flumnya itu mengangkut hasil fotosintesis dan daun menuju seluruh tubuh-tumbuhan dari daun dari daun menuju seluruh tubuh-tumbuhan tubuh-tumbuhan nah di sini tumbuhan berpembulu ada yang tidak berbiji dan tumbuhan berbiji kita lihat yang tidak berbiji dulu nah yang tidak berbiji ini disebut juga kormopita kormopita karena sudah dapat dibedakan akar batang dan daunnya walaupun tidak berbiji tapi dia memiliki akar batang dan daun kelompok tumbuhan ini diingat kelompok tumbuhan ini meliputi semua jenis paku-pakuan tumbuhan paku-pakuan jadi tumbuhan tidak berbiji ingatnya tumbuhan yang tumbuhan paku-pakuan nah kalau tumbuhan paku memiliki pembulu angkut tipe kosentris makanya tadi beda walaupun sama-sama yang berbiji dan tak berbiji itu memiliki pembulu angkut tapi kita lihat tipe pembulu angkutnya itu seperti apa nah kalau dipaku-pakuan tipenya itu kosentris yaitu silam berada di bagian tengah dikelilingi flum jadi silamnya di bagian tengah silamnya di tengah gitu ya flumnya mengitari nah ini yang tipe kosentris akar berupa akar serabut kalau kalian punya tanaman paku tumbuh-tumbuhan paku pasti tahu ya tumbuhan paku bersifat autotroph nah karena daunnya mengandung klorofil jadi semuanya bersifat autotroph ya kemudian berdasarkan ukuran daunnya tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua yaitu makrofil berdaun besar dan mikrofil berdaun kecil seperti rambut atau sisik nanti kita lihat contoh-contohnya ya jadi kalian lebih jelas gitu oh ada yang ternyata tumbuhan paku yang besar itu seperti ini yang kecil seperti ini oke kita lihat oke tumbuhan tidak berbiji tadi ya ini devisinya lanjut dulu morfologi tumbuhan nah ini morfologinya tumbuhan paku bermacam-macam ada yang berupa pohon ya ada yang apa namanya tapi dia biasanya tidak bercabang ya kemudian epifit ada juga yang mengapung di air contohnya semanggin ya semanggi ya yang biasa kalian makan itu oh ternyata itu paku-pakuan bu iya itu ternyata tumbuhan salah satu spesies dari paku-pakuan kemudian hidrofit nah devisi pilopita ya ini pilopita itu disebut paku telanjang yang merupakan tumbuhan paku paling primitif nah kebanyakan tumbuhan paku ini memiliki daun memiliki struktur kecil dan berbentuk sisik contohnya psilotum ya tumbuhan paku ini dikelompokkan ke beberapa devisi nah ini ada devisi likopita paku kawat kemudian ada paku ekor kuda ada paku sejati juga nah ini contohnya ya nanti ada gambar yang lebih jelas ada empat devisi oke nah sebelum ke devisi tadi ya ini kita lihat dulu karakteristik dari paku-pakuan maaf ibu kebalik ini baginya jadi karakteristiknya itu berkembang biak dengan spora spora dihasilkan dalam sporangium oh ternyata pakai spora juga berkembang biakannya ya sama ya dengan lumut hampir milip kemudian sperma berfragel perlu air untuk fertilisasi oh ini untuk paku-pakuan yang ada di air ya sporangium dapat tersusun dalam strobilus sorus dan sinangium siklus hidupnya generasi sporovit dominan nah hidup bebas kemudian generasi gametovit reduksi hidup bebas tanaman hias media anggrek bahan kerajinan tangan oke kita lihat ya ini ciri-ciri petero dopita masih ciri-ciri tumbuhan paku ya sering disebut juga kromovita bersepora karena dia bersepora ya sering disebut juga teropita nah ini nama lainnya ya paku-pakuan teropita atau kromovita bersepora dia memiliki akar batang dan seti memiliki klorofil bentuknya 2 cm sampai bahkan ada yang besar 5 meter ya ada 2 generasi saprofit dan gametovit ternyata paku-pakuan juga mengalami 2 ya 2 siklus hidup terjadi metagenesis disini sama kayak tak berpembuluh tadi siapa si priopita si lumut ya nah ini tapi dia sudah jelas sekali akar mana batang mana daun mana kemudian dia bisa fotositesis kalau paku ya bedanya dengan si lumut kayak gitu nah disini nanti kita lihat akar serabut berupa rizum ya kemudian batang ada kemudian nah disini ada berkas pengangkut yang tidak dimiliki oleh biopita si lumut kemudian daunnya nah daunnya terdiferensiasi ya terbagi menjadi dua ada daun tropofil dan daun sporofil daun tropofil ini daun yang tidak memiliki kantung spora jadi dia untuk proses fotosintesis kalau tropofil ya gak ada bintik-bintik sporanya nah kalau daun sporofil daun sporofil itu daun yang memiliki kantung spora reproduksinya seksual aseksualnya secara spora ya sama kayak lumut tadi seksualnya secara fertilisasi nah ini sama ya metagenesisnya saprofit dan gametovit oke ini bagian-bagiannya nah ini bagian anteridium yang nanti apa namanya menghasilkan arkegonium nanti ini yang menghasilkan sperma dan ovum ya bagian sini nah sementara nanti daunnya ini tadi ada yang tropofil dan sporofil tropofilnya itu biasanya bagian atas nih tropofilnya yang rata lembut ya nah sporofilnya ini bagian belakangnya coba deh kalian lihat tanaman paku-pakuan ya nah ini paku sejati contohnya tanaman paku-pakuan biasanya kalau di atasnya itu lembut ya yang di bawahnya ada bintik-bintik kantong sporanya di tepi-tepiannya seperti ini oke metagenesis pada paku hampir sama seperti lumut ya siklusnya oke ini nah ini ya kalau di bagian belakangnya sorusnya ini kantong apa kantong sporanya kelihatan sekali kalau pada paku ya kalau kalian sering main di cukir-cukir pasti ada bubuk sporanya yang berterbangan nanti nah ini nanti siklusnya hampir sama seperti si lumut seperti brio pita ya ini sorusnya kelihatan banget pada bagian belakang oke ini paku tumbuhan paku ini biasanya kalau masih kecil dia masih seperti ini ya seperti lembut apa namanya batang yang lembut ya batang yang lembut ada rambut-rambutnya kayak gitu nah ini kalau sudah dewasa seperti ini nah ini daun berdaun besar makrofil ya kalau ini berdaun kecil mikrofil oke nah ini yang fertil nah ini tropofil ya tropofil itu yang tadi ya fungsinya untuk fotosintesis dia tidak ada sporanya kalau sporofil dia fungsinya sebagai apa namanya perkembang biakan aseksual seperti itu oke berdasarkan jenis spora yang dihasilkan temuan paku dibedakan menjadi tiga paku homospora satu jenis spora sama besar paku heterospora makrospora dan mikrospora dan paku peralian jadi ternyata beda juga ya kalau misalkan dibedakan menjadi apa dari jenis sporanya oke tadi ya nah ini defisi dari triopita atau tumbuhan paku-pakuan subdevisinya ada selopsida lakopsida spenopsida petriopsida dan sperma spermosida oke nah ini contohnya tumbuhan paku yang mungkin kalau jarang kalian temui ya kalau tumbuhan paku ada paling ekor kuda yang sering kalian temui nah ini di di apa toko tanaman hias itu sering ada nah ini petriopsida contohnya spesies marathiasalinica dia tinggi ya besar gitu kayak tumbuhan pelantai berbiji dia tinggi-tinggi ini biasanya di pegunungan ya nah ini yang biasa kalian temui salvinia dan azola kemudian terestral fern ini biasanya kalau ditunggu tanaman hias tanaman hias ada nah ini marsila ini yang semanggen ya yang biasa kalian makan bisa dimakan juga ini banyak chlorophyllnya banyak jat hijau daunnya menyehatkan nah ini kalau kalian ambilkan serabut akarnya serabut gitu nah paku tanduk rusah yang sering kalian lihat yang seperti tanduk rusah itu ya semoga sering lihat nah kalau ini tanduk rusah aspelenium suplir ya suplir itu yang kecil-kecil itu ya yang daunnya majemuk kemudian dia kecil-kecil hijau gitu ya nah sayuran semanggi pupuk hijau ajolapinata biasanya ajolapinata itu sebagai pupuk kemudian spermatopita nah tadi tumbuhan berpembulu tidak berbiji sekarang ibu akan membahas spermatopita itu tumbuhan berpembulu yang berbiji oke pelan-pelan ya tumbuhan berpembulu yang berbiji karakteristiknya bagaimana sih ibu sangat sering kita temui karakteristiknya berkembang biak dengan bayi kemudian berkembang biakannya bisa dengan biji bisa juga dengan aseksual dengan bantuan manusia kemudian biji dihasilkan dalam buah atau tidak dalam buah sperma umumnya tidak berflagel tidak mempunyai flagel tidak perlu air untuk fertilisasi siklus hidupnya generasi saprofit dominan hidup bebas kemudian generasi gametovid reduksi tidak hidup bebas karena biasanya siklus hidupnya ini kalau secara seksual harus ada bunganya si gametovid reduksi ini tidak hidup bebas saprofit yang hidup bebas sporanya hidup bebas kita lihat ini subdivisi nanti sperma 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 tumbuhan berbiji dibagi dua lagi ada angiospermae berbiji tertutup dan gimnospermae yang berbiji terbuka ini ada terepsidermae sisadae pakis karnetovid ya karnetovid juga oke berarti kita ke gimnospermae dulu wah banyak nih gimnospermae ya tadi dibagi dua ya ada angios dan gimnos gimnos yang berbiji terbuka ciri-cirinya apa berkembang biak dengan baik dengan biji kemudian biji tidak dilindungi dengan jaringan buah oke kita nanti lihat ya struktur reproduksinya terdapat pada kelucut atau strobilus siklus hidupnya sporovid dominan gametovid reduksi nah kalau misalkan di tumbuhan berbiji ya baik angiospermae maupun gimnos spermae ini sporovidnya itu dia hidup bebas tapi berbeda dengan gametovidnya dia tidak hidup bebas karena di pohon saja di tanaman itu saja manfaatnya tanaman hias bahan makanan kayu kertas ini banyak sekali contohnya apa ada kelas cicadaya ini contohnya tumbuhan pakis jadi jadi kalau pakis itu bukan masuk ke paku-pakuan dia masuknya ke gimnospermae nah ini pakis haji tumbuhan pakis ini berbeda dari apa namanya bunganya ya cone-nya di sini female cone antara male cone dan female cone nah ini gingko biloba juga gimnospermae dia nah ini yang sering kita jumpai genetum genemon ya dia bicinya kan tidak ditutupi oleh buah ya ini tanaman di luar ya yang belum kita jumpai absherda dan well with chia nah dia strobilusnya ya kalau di genetum genemon pinus ya pinus ini masuknya gimnospermae tumbuhan berbici terbuka kalian sudah pernah kalau sering main-main ke gunung ya lihat ya ini ya strobilusnya tuh ini yang masih muda nih nanti kalau udah tua kan biasanya pada jatuh yang warna coklat yang sering kalian mainkan ya masuk ke angiospermae lanjut ya angiospermae tumbuhan berbiji tertutup ya ini nah berkembang biak dengan biji kemudian biji dilindungi jaringan buah ya sering kita lihat oke struktur reproduksi terdapat pada bunga nah ini bunganya generasi subprofit dominan hidup bebas generasi gametovid tidak hidup bebas selalu seperti ini ya kalau angiospermae dan gimnospermae nah manfaatnya untuk apa bahan pangan sandang papan tanaman hias obat-obatan dan lain-lain ya di angiospermae oh ini nanti angiospermae dibagi dua lagi jadi monokotil dan dikotil oke nah mengolopsida dan liliopsida ini nanti dikotil dikotiledon dan monokotiledon nah perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil ibu rasa kalian sudah sangat tahu sudah sangat bisa membedakan ya antara tumbuhan monokotil dan dikotil nah dikotil itu kita lihat ya baik dari bijinya ya dia dikotiledon kalau monokotil satu kotiledon atau monokotil monokotiledon ya satu nah pertulangan daunnya bagaimana menyirip dan menjari pertulangan daunnya apa sejajar ya melengkung kamiumnya ada atau tidak nah nanti kalau di praktikum ya kita nanti ada praktikum yang tanaman berpembulu dan tidak berpembulu nanti kita siap-siap praktikum ya anak-anak yang botani asik kok oke untuk ini kamium ada berkas pengangkut melingkar nah ini strukturnya kalau dikotil sangat rapi sangat jelas nah ini coba lihat ya yang membedakan apa ada tidaknya kamium ya kalau di dikotil ada kamium kalau di monokotil tidak memiliki kambium tapi memiliki berkas pengangkut cirinya berkas pengangkutnya tersebar di anatomi tumbuhan sudah sudah dilihat ya sudah praktikum ya yang monokotil yang dikotil persebaran dari flum dan silamnya bagaimana nah kemudian dari morfologi bunganya bagian bunganya kelipatan 2, 4, atau 5 nah kalau monokotil bagian bunganya kelipatan 3 kalau ini berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh ini 6 ya dilihat saja gampang oh ini kalau kita kan enggak harus nyabut akarnya ya lihat aja dan enggak harus mutong batangnya kayak gitu dilihat dari biji misalkan ada bijinya dilihat dari daunnya kayak gitu atau dilihat dari jumlah kelipatan bunganya ada berapa nah tentunya kalau dikotil akarnya tunggang kalau monokotil akarnya serebut oke ini untuk perbungaan ya nanti akan ibu jelaskan di rumus selanjutnya rumus bunga ya fitografi dari tumbuhan oke sampai sini saja terima kasih anak-anakku semuanya tugas untuk minggu ini silakan apa yang ibu jelaskan silakan rangkum kembali ya silakan kalian buat mind map dengan sekreatif mungkin kemudian kalau bisa kalau ada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku di sekitarnya ya kalau ada silakan di foto ya di foto kemudian di mind map nya ya di apa namanya mind map yang kalian buat sertakan fotonya ya foto lumut apa atau tumbuhan paku apa cukup di foto saja tapi tidak boleh memaksakan dari google ya tidak boleh mengambil dari google silakan ambil yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian saya kan lumut mah ada lumut daun pastinya banyak kayak gitu nah ibu kalau saya adanya lumut kerak lumut yang ada di mana kamar mandi boleh silakan ya di foto kemudian diberi di diberi identitas di bawahnya dokumentasi pribadi misalkan ada dokumentasi sumber ya sumber titik 2 dokumentasi pribadi nada 2021 gitu ya jadi kalian telah menemukan foto sendiri ya gambar sendiri oh ada jenis ternyata ada tanaman tumbuhan berpembuluh tak berpembuluh ya tak berpembuluh lumut atau tumbuhan berpembuluh tak berbiji ya khusus lumut dan khusus lumut dan paku-pakuan ya cukup satu saja oke itu saja dari ibu terima kasih kurang lebihnya mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih